Pemirsa, walaupun pemerintah sempat menghimbau untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, namun hal itu tidak mengurangi lonjakan pemudik roda 2. Nah, kami hadirkan tips bagi anda yang mudik dengan sepeda motor agar selamat sampai tujuan berikut selengkapnya. Gendaraan roda 2 masih menjadi salah satu angkutan lebaran yang paling diminati. Namun karena potensi kecelakaan yang tinggi, pemerintah sempat menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan sepeda motor saat mudik. Walau begitu, volume pemudik roda 2 masih tetap tinggi karena dianggap lebih ekonomis. Nah, bagi anda yang mudik menggunakan roda 2, sebaiknya anda memperhatikan seluruh aspek keselamatan agar nyaman di perjalanan. Sebelum mudik, pastikan sepeda motor dalam kondisi baik. Periksa ban motor, fungsi rem, lampu, kelistrikan dan juga klakson. Sepeda motor juga harus dilengkapi standar kelengkapan seperti spion, plat nomor kendaraan, dan knalpot standar. Jangan lupa membawa identitas serta surat kelengkapan kendaraan. Gunakan helm yang berstandar nasional, sarung tangan, jaket pelindung, serta alas kaki atau sepatu yang nyaman. Saat berkendara, anda juga wajib memperhatikan serta mematuhi rambu lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Jika mudik dengan roda 2, bawalah barang secukupnya. Kelebihan muatan akan semakin meningkatkan resiko kecelakaan. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga kondisi fisik pengemudi serta penumpang. Rasa lelah dapat menimbulkan stres serta hilangnya konsentrasi yang berpotensi pada kecelakaan. Oke, di standar safety itu maksimal 4 jam kita berkendara. Maksimal. Tapi juga tergantung kebugaran ya. Ada yang relatifnya itu per 2 jam ya. Idealnya per 2 jam kita istirahat, relax, stretching. Ya mungkin juga dibarengi dengan waktunya kita istirahat untuk sholat, untuk makan siang. Jadi kalau kita punya prepare waktu, berangkat dari rumah sampai ke kampung halaman, kita tahu durasinya berapa jam, kita harus pundang manajemen waktunya. Demi kenyamanan dan keselamatan, pemuli kerada 2 juga disarankan untuk menghindari perjalanan di malam hari. Dari Jakarta, Wendanura, Sulian Santoso, Pandu Krio Haji, Ade Supiatna, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.